Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Apa kabarnya nih Sobat Catur? Si Kampek Bali Gunung Kelud Pokoknya dari mana saja lah Selamat datang kembali di channel Chess Videos Dan pada video kali ini saya akan membagikan partai catur Yaitu antara Timanjan versus Alexandria Nana Pertandingan ini terjadi di Goglis Memoria Sibilisi pada tahun 1971 Kita langsung saja ke permainannya sekarang juga Let's go! Timanjan memegang bidak putih Dan Alexandria Nana memegang bidak hitam Timanjan memulai permainan dengan pion C4 English Opening Dibalas dengan pion C5 English Opening Symmetrical Variason Kuda F3 Kuda F6 Kuda C3 Pion E6 Pion G3 Pion B6 Pion E4 Pion D6 Pion D3 Gajah B7 Gajah 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 Gaj D4 memulai mengajak pertukaran bidang peon C makan peon D4 kuda makan peon D4 peon A6 dan setelah peon A6 timanjan menjawab dengan peon B3 menteri C7 gajah B2 benteng A ke D8 benteng A ke C1 menteri mundur ke B8 peon F4 benteng F ke E8 peon F5 peon E5 menyerang kuda kuda mundur ke C2 peon B5 peon C makan peon B5 peon A makan peon B5 kuda ke B4 peon D5 kuda B makan peon D5 dan Alexandria gajah ke C5 skap raja geser ke H1 gajah gajah D4 menteri E2 gajah terang makan kuda kuda makan gajah kuda makan gajah mulai terang bidang peon E makan kuda gajah makan gajah menteri makan gajah kuda ke F6 menyerang peon D5 dua kali benteng ke C5 menambah perlindungan pada peon D5 peon E4 untuk perlindungan gajah pada peon dan menteri D4 peon H5 gajah M1 menyerang peon B5 dua kali dua peon B4 gajah B5 menyerang benteng benteng ke E5 gajah C6 benteng makan peon F5 benteng ke B5 menyerang menyerang menteri dan peon menteri ke C7 menteri makan peon B4 benteng ke F2 menteri ke C5 kuda ke G4 ancaman benteng sekap 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 makan peon H2 dan timan jen merespon dengan peon ke D6 menyerang menteri dan Alexandria tetap benteng makan peon H2 sekap Raja ke G1 benteng makan peon D6 ini juga sangat berbahaya karena ada serangan menteri secara tidak langsung ke peon G3 dan juga gajah putih ini diserang dua kali dan timan jen dalam posisi ini menjawab gajah makan peon E4 dengan ide mengadu menteri namun nanti kita analisa disini sebuah langkah yang cukup mengejutkan dari Alexandria adalah sebagai berikut silahkan sebuah catur temukan langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini yang membuat timanjan menyerah saya mengopi dulu bentar oke apakah sebuah catur sudah bisa menemukannya langkah terbaik ya betul betul langkah terbaiknya adalah benteng ke D1 dan langkah benteng ke D1 ini membuat timanjan menyerah berikutnya karena jika menteri makan menteri tentunya benteng akan makan benteng skak jadi jawaban terbaiknya Raja KM1 benteng makan benteng skak Raja makan benteng menteri makan peon G3 skak Raja ke D1 Kuda ke F2 skak kalau menteri makan kuda tentunya skak matinya lebih cepat dan kalau Raja ke C2 Kuda makan gajah di skaper skak Raja ke B1 menteri ke S1 skak ditutup dengan menteri ke C1 Kuda ke C3 skak Raja hanya bisa ke A1 dan benteng makan peon A2 skak mat baiklah sobat catur semuanya kita sedikit analisa pada posisi ini pada langkah hasilnya yaitu timanjan menjawab dengan gajah makan peon E4 dan bagaimana jika putih menjawab mengadu menteri ke B6 maka benteng akan makan gajah dan putih juga akan tetap kalah kalah satu perwira sudah rugi satu perwira dan jawaban yang sedikit lebih baik adalah gajah ke D5 mengadu menteri dan juga menutup langkah benteng langkah benteng akan ke C6 menyerang menteri tujuannya adalah menteri tetap ingin makan peon B3 maka putih harus banyak berkorban untuk menyelamatkan dari serangan ini yaitu dengan gajah makan peon F7 menteri makan peon F7 menteri makan gajah F7 dengan posisi benteng tetap mengacang menteri benteng ke B8 Raja ke hati benteng ke F8 menyerang menteri menteri ke C7 tetap berfokus mengancam pion G3 menteri ke F5 skar ditutup dengan benteng ke G6 menteri ke F4 menyeramatkan pion G3 menteri ke A7 skar tutup dengan benteng ke E3 menteri makan peon A2 menteri makan peon E4 kuda makan benteng dan menteri ke F3 karena kalau menteri makan kuda maka menteri akan ke G2 skar jadi disini menteri ke F3 benteng makan peon G3 skar kalau tidak mau menteri harus makan benteng dan benteng ke G3 ke G2 skar menteri kalau menteri langsung makan benteng maka menteri akan menteri skar raja ke A1 menteri ke A1 skar ditutup dengan menteri ke S1 menteri makan menteri skar oh belum skar mat ya ditutup juga dengan benteng baru menteri makan benteng skar mat aduh terima kasih itulah akhir dari analisis ini ya aduh saya banyak lelolnya ngomong hari ini lagi pilak gak konsen terima kasih sobat catur sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata tetap semangat get una get una sumus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh